Kita beli tanah total sekitar 47 daerah kebun. Mereka itu tiba-tiba merangsek ke kita, menduduki lah gitu. Kita diusir, ada pondokan di sana itu dirusak. Mereka datang dengan kekuatan fisik dan keamanan. Yang kena pun bukan hanya kita nih, Mas Uya. Tapi juga ada beberapa petani lain. Memang banyak berkonflik ini perusahaan ini dengan petani-petani sekitar. Kami tuh dihala oleh kurang lebih 70 security, Mas Uya. Dengan muka ganas, beringas gitu ya. Mereka cuma satu tujuannya, untuk mengintimidasi kami. Pejabat kepolisian tingkat kabupaten pun ternyata playing safe gitu. Bisa jadi ada apa-apa gitu. Cuman saya lihat ya, mungkin dia tidak mau menegakkan hukum berdasarkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya. Atau Surya Utama SIP Serjan Ilmu Politik. Sekaligus juga DPR RI. Terpilih dari Partai PAN. Partai Manan Nasional. Di Komisi Sembilan. Ketemu lagi di LBU Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Bang Martin Simanjuntak bersama kliennya Bang... Haris Pardede. Haris Pardede. Yang katanya tanahnya disrobot. Dan tanahnya dan bersama tanah beberapa warga lainnya. Betul. Disrobot dan juga pondoknya dirusak. Iya. Gimana ceritanya? Iya jadi... Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Oh, vokasinya itu di provinsinya Provinsi Jambi. Kabupatennya Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke. Jadi itu sekitar satu jam setengah lah dari kota Jambi. Nah, itu kebun sawit itu saya beli intinya 2021 dari warga situ lah. Kemudian saya naikkan nih suratnya jadi sertifikat. Iya. Kenapa saya waktu itu naikkan jadi sertifikat? Karena saya kan kurang paham. Apa ya? Ya begitu-begitulah. Jadi saya tanya, yang paling kuat ini status tanah di Indonesia apa sih? Sertifikat. Nah, ada yang lebih tinggi lagi nggak? Oh, udah nggak ada itu yang paling tinggi. Yaudah, saya mau dipikirkan sertifikat. Udah. Terus, saya tambahin lagi tuh. Saya beli lagi di dekat situ. Tanahnya sporadik. Nah, intinya dari 2021 itu kita beli tanah total sekitar 47 kebun. Udah kita panen, kita olah sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Tapi kemudian sekitar setengah tahun kemudian, medio 2022 itu, tiba-tiba perusahaan di samping situ, perusahaan kebun BPIP. Kebun apa? Kebun sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit, mereka itu tiba-tiba merangsek ke kita. Ya, inilah, menduduki lah. Kita diusir lagi, panen segala macem. Bahkan juga ada pondokan di sana itu dirusak. Dan, ya, kita udah berkali-kali mencoba untuk menghalau, tapi ya mereka datang dengan kekuatan fisik dan keamanan. Oke, kekuatan fisik dan keamanan itu seperti apa? Jadi, mereka kan punya tenaga keamanan ya, atau satpam lah seperti itu. Jadi, ya, mereka datang 60 orang, mungkin 70 orang, sekitar segitulah. Nah, kita kan, ya, cuma paling 10 orang mungkin karyawan kita. Dan saya pun kan domisili di Jakarta. Jadi, ya, nggak bisa mempertahankan setiap saat di sana. Nah, tapi yang kena pun bukan hanya kita nih, Mas Zulia. Tapi juga ada beberapa petani lain yang, ya, ada yang nggak seperti kita juga jadi korban, tapi juga ada yang memang berhasil mempertahankan. Kenapa? Karena mereka memang orang di situ tinggal, gitu. Ya, kasarnya mungkin asaparang lah, gitu, untuk menghalau, gitu. Oke, oke. Oke, dan ini sudah upaya apa yang sudah dilakukan sama Mas dan juga pihak-pihak pemilik tanah lain? Kalau waktu itu, awal-awal itu sekitar 2022, akhir kan mereka menduduki tuh mulai pertengahan 2022. Nah, sekitar Oktober mungkin ya, saya lupa. Itu kita sudah coba untuk menghalau dengan membawa juga orang-orang lah, gitu. Tapi ya itu tadi, karena mereka juga datang dengan tenaga keamanan yang banyak, ya, dan di saat yang sama juga saya lihat di situ juga ada dari aparat kepolisian yang di antara mereka, ya. Saya nggak tahu seperti apa. Ya, tapi ya itu tadi. Nanti kemudian ditengahi oleh kepolisian setempat, ya. Terus disuruh mediasi. Tapi abis itu, mereka kembali lagi menduduki setelah itu. Oh, setelah berulang, ya? Berulang lagi, gitu. Nah, yang kedua kita lakukan juga dengan Bang Martin, ya, dan kawan-kawan. Sama juga, Mas, kayak gitu. Jadi kita datang, kita coba mengambil apa yang menjadi hak kita. Tapi bahkan juga kita taruh pelang law firmnya Bang Marty juga dirubuhin. Kemudian ada pondokan lagi kita bikin dirubuhin juga. Nah, kemudian sama juga tuh, Mas. Mediasi di kantor bupati, bla-bla-bla. Kita datang dengan setumpuk surat S.A.M, loh. Ya, setiap kanat milik, berarti, ya. S.A.M itu udah paling tinggi, kan, di negara ini. Di sentuh tanahku juga, kalau kita masukin itu juga udah nongol. Mereka datang tanpa ada bukti surat kepemilikan tanah yang sah sama sekali. Nah, tapi seperti itu lagi. Nanti kita ke Jakarta, mereka menduduki lagi, panen lagi. Oke, kalau saat mediasi sama bupati, kantor bupati, di mana kantor polisi, gitu ya? Di kantor bupati, Tanyu Nyabung Timur. Di kantor polisi belum pernah, ya? Waktu itu belum, belum. Oke, di kantor bupati, itu apa kata si PTB PIP ini? Mungkin Bang Martin belum jelaskan lebih. Jadi begini, Mas Bia, saya itu bulan April ya, Bung Harpa ya? Bulan April. Didatangi oleh Bung Harpa ini. Bung Harpa ini salah satu sportcaster sepak bola Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi, kalau sepak bola Timnas, pasti kenal lah Bung Harpa ini. Bahkan di Jambi pun banyak fansnya, kan. Makanya waktu pas datang ke kantor, saya bilang, waduh ini. Kayak saya pernah lihat, gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ternyata beliau ini punya persoalan, lahan yang sudah terjadi carut-marut semenjak 2022. Pas pula itu sama kasusnya, Almarhum Brigadir Joshua meninggal pada saat itu. Iya, iya, iya. Saya begitu dapat kuasa dari Leharis, kami tuh langsung somasi nih, yang namanya PT Bukit Barisan Indah Prima ini. Karena kan nggak mungkin kita langsung tuduh-menuduh, apakah benar selama periode dua tahun itu kalian menguasai lahan tanpa alas kepemilikan di jelas, gitu kan. Kami somasi pertama, kami somasi kedua, tidak ada respon. Karena tidak ada respon, maka kami datang ke lokasi tanah dengan pemberitahuan kepada Polda Jambi, Polres Tanjung Jabung Timur, terkait hal-hal yang sifatnya sudah pernah terjadi dari tahun 2022, sama keinginan kami untuk menempati kembali lahan tersebut. Nah, ternyata pada saat kami datang, kami mau mematok dan memberitahukan bahwa lahan itu memang berdasarkan sertifikat hak milik ini ya, ada 9, sorry, 7, 7 sertifikat hak milik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, sama 3 sporadik ya, 47 hektare luasnya. Dan juga di aplikasi Sentuh Tanahku ini, ini semua nomornya keluar, sesuai lokasi, tidak ada yang salah, di Tanjung Jabung Timur, di Bukit Tempuru. Kami itu dihalau oleh kurang lebih 70 security, maksudnya. 70 security dengan muka ganas, beringas gitu ya. Mereka cuma satu tujuannya, untuk mengintimidasi kami. Ketika kami bilang, oke, kalian boleh usir kami dari sini, tapi tolong kasih lihat data. Klaim kalian, kepemilikan kalian apa? Ya, bukti kepemilikannya ada nggak? Ini nih, coba lihat punya kami. Lengkap, sampai udah ada HSHM, segala macam ya. Mereka itu cuma bilang ya, nanti aja di persidangan. Mana bisa begitu, saya bilang. Di persidangan, di persidangan. Saya nggak takut, saya bilang. Kalau kalian mengusir saya, kalau kalian ngerasa kalian punya hak di tanah ini, kasih lihat apa dasar kalian. Mereka hanya memperlihatkan SPDP. Surat pemberitahuan di Bukit Penyelidikan, saya bilang, sejak kapan SPDP itu jadi bukti kebudikan tanah? Nah, intinya tidak terjadi kesepakatan di situ, saya bilang, ya sudah. Kalau memang benar kalian mengakui bahwa kalian menguasai lahan ini, ayo kita buat kesepakatan dalam bentuk mediasi. Dan dalam kesepakatan dalam bentuk mediasi yang akhirnya ditindaklanjutin ke kantor bupati itu, ya mereka memang akhirnya mengakui bahwa menurut mereka itu adalah lahan mereka. Tapi mereka tidak berkenan untuk memperlihatkan legal standing ataupun alas hak dari dokumen-dokumen pemilikan tanah tersebut. Padahal gampang sekali kan, kalau mereka punya bukti pemilikan hak atas tanah tersebut, tinggal tunjukkan saja bukan hal yang sulit kan? Ya. Nah, di dalam rapat mediasi itu, mereka tidak juga memperlihatkan entah wilayah HGU mereka seperti apa, atau HGU mereka apakah sampai dengan lokasi tanah kita. Enggak. Mereka hanya bilang, ini areal kami, tapi tidak didasarkan dengan satupun bukti surat ataupun dokumen yang bisa memperlihatkan bahwa mereka memang memiliki lahan itu. Nah, ini kan akhirnya jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dua. Yang pertama, bagaimana bisa kok sewenang-wenang seperti itu? Terus yang kedua, kok banyak aparatur negara, daerah, hanya nonton aja. Bahkan kemarin saya lihat begini ya, saya tanya sama kabak ops, walesan Jumut Jabung Tibur, Pak, ini orang-orang seperti ini dibiarkan. Oh kalau saya netral, nanti kalau ada putusin penghadiran, baru saya bergerak. Oh begitu mindsetnya. Sertifikat hak milik ini, para aparatur negara itu nggak komen apa-apa? saya kan bilang, kita itu kan bekerja harusnya berdasarkan hukum demi hukum, berdasarkan hukum sertifikat hak milik itu sebelum dibatalkan, kecuali ini dibatalkan maka ini adalah dasar yang paling sah di negara ini untuk menempati ataupun mengklaim tanah-tanah di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia kecuali dibuktikan lain, contoh ini misalkan palsu digugat, batal gitu kan baru ini gak berlaku, nah cuman sekelas pejabat kepolisian tingkat kabupaten pun ternyata playing safe gitu dia melihatnya mungkin kalau ada apa itu terlalu jauh bisa jadi ada apa-apa gitu cuman saya lihat ya mungkin dia hanya bermain aman saja, tidak mau menegakkan hukum berdasarkan hukum dia bilang ya nanti digugat saja pengadilan saya bilang, demi Tuhan pasti saya gugat ini tapi tolong kalian perlihatkan dong kalau memang kalian punya punya klaim terhadap tanah ini pasti saya gugat dan nanti kita lihat siapa yang siapa yang berhak atas lahan ini dan sebenarnya kalau kita bilang berhak yang berhak itu punya sertifikat iya pasti itu dalam dalam teori apapun ya di negara kita ya begitu lah nah ini korbannya bukan cuma lehar spardede ada lagi di Jambi namanya Pak Nurdin, Pak Maskur, dan Pak Raden Bentar nah ini mereka sama kita dan kejadian ini maksudnya gak cuman orang-orang tadi ada lagi kalau gak salah itu Bu Anita ya lalu ada lagi Pak Haji Jais dan kan kawan jadi kalau kita lihat sebenarnya memang banyak berkonflik ini perusahaan ini dengan petani-petani sekitar nah sekarang kita lihat maka si PT ini juga sudah mulai mematok bahwa lahan itu katanya lahan milik mereka yang saya dengar juga katanya mereka mau take over itu ya mau dijual mau hand over ke perusahaan lain ya cuman gak apa-apa tetap nanti siapapun perusahaan yang mau beli saya pikir harus tahu harus tahu bahwa lahan ini atau lahan yang diklaim oleh PT BPP itu ada di atas sertifikat milik warga negara yang lain bukan milik PT BPP ini ada tujuh oke PT BPP ini punya siapa sih? kalau ownersnya kurang tahu juga ya cuman memang mereka itu disitu punya HGU udah cukup lama lah di samping tanah-tanah petani kita di samping tanah-tanah petani iya jadi mereka kan memang ada HGU tapi HGU mereka itu jauh dari tempat tanah-tanah kita petani nah itu kan juga salah satu alasan waktu saya minta jadi sertifikat dinaikan kenapa? karena saya yang awam hukum lah punya logika kalau ini sampai sertifikat berarti kan semua melalui jenjang yang harus dilewati misalnya lah cek lokasinya dulu ini benarkah Tanjung Jamung Timur dan lain-lain itu logika sederhana saya waktu itu seperti itu tapi itu tadi saya juga gak paham maksudnya kecuali dia punya surat S.A.M. juga gitu mungkin itu baru kita adu ini dia gak juga sama sekali dia gak bawa bukti kepemilikan yang sah atas tanah itu dan yang saya tadi tambahkan dari Bang Martin kok aparat ini juga gak bersikap tegas ya ini kan udah jelas tanah kita sendiri S.A.M. loh negara loh yang mengakui nah dia sepakai barat negara kan harusnya juga menegakkan bukti ini gitu ya jangan kan gitu mas ini memang masalah yang di negara kita harus diselesaikan secepatnya bapak saya bersama teman-saudara dan teman-teman yang lain juga punya tanah di desa bedahan udah ada hak bukti kepemilikan ada sertifikat tiba-tiba bisa aja toto udah berdiri real estate dari developer disitu dan ini baru akan kita urus ya Bang Martin baru akan kita bugat segala macem dan jangan main-main nih dan siapapun yang pada saat hidup di desa bedahan terlibat hati-hati dan juga developer juga hati-hati ini bisa begitu jadi ini bukan suatu hal yang baru terjadi emang ini carut-marutnya masalah-masalah seperti ini di negara kita dan memang kalau saya lihat di khusus di kawasan Bukuten Purung ini ya satu sih yang mereka unggul karena mereka punya banyak security jadi keunggulan security itu di daerah terpencil mereka eksploitasi lah untuk mengintimidasi dan ibaratnya mempersekusi orang-orang yang pemilik sertifikat karena begini saya sebetulnya mas Uye andai kata ini terjadi di Jakarta mereka akan menang karena kita juga punya pasukan yakin lah cuma karena terjadinya di daerah Bukit Tempurung di kawasan Dusun dimana kami tidak punya sumber daya disana ya mereka punya banyak sumber daya ya wajar aja jadi main kuat-kuatan fisik tapi kan harusnya gak boleh dong badan usaha seperti itu harusnya kan badan usaha itu profesional kalau memang gak punya klaim terhadap alas hak tanah ya jangan intimidasi warga gitu loh jangan ambil gitu loh nah ini yang kami pertanyakan andai kata kemarin kepada sepertemuan aneh kata kalian kasih saja ke saya nih bukti bahwa HBU kalian ada tumpang tinggi dengan sertifikat ini saya mundur kok saya advokat saya pengacara gak mungkin kita paksakan hak kalau ada hak orang lain disitu ini kan masalahnya ketika dicek tidak ada disini dan jauh dari situ ya jauh nah makanya maksudnya selagi tidak tumpang tinggi ya sorry aja kita akan maju terus makanya sangking nekatnya mereka salah satu pondok dari oh iya gimana dirusak itu jadi kita bangun pondok kita bangun pondok gak lama datanglah seperti mereka dibongkar paksa dibongkar paksa dirusakin sampai akhir gak ada udah langsung kosong dibikin kita lihat videonya senyap tuh bongkar dulu senyap simpat disana tuh yang bawah sekali jangan nah jadi tindakan itu juga sudah kita laporkan ke polda polda jambi kerusakan itu ya karena buktinya lengkap saksinya ada dan jelas disitu disini ada logonya tuh logo perusahaan dari security PT BBIP dan dalam terakhir kita mediasi juga mereka ngaku bahwa mereka ditugaskan oleh atasan ataupun dari perusahaan untuk mempertahankan dan menguasai lahan proses oke gak masalah sepanjang kalian mau mengakui itu ya bagus nanti kita akan uji melalui proses hukum dan terakhir juga malah menurut saya sih lebih arogan lagi ya terakhir dia taruh kalau sebelumnya dia hanya manen aja ya bukan manen sebenarnya mencuri ya ya mencuri aja ngambil buahnya kalau sekarang dia udah berani taruh itu pelang pelang ini tanahnya dikudukasnya atau milik mungkin nanti bisa kita lihat ininya ya BPIP itu mereka dengan arogannya seperti itu oke dan artinya ini kita juga setelah ini kita akan tunggu apa jawaban atau klarifikasi dari PT BPIP atas hal ini gitu kan ya kita butuh juga kejelasan ya kan dan juga saran saya kalau memang PT BPIP punya bukti ya atas alas tanah atau HGU nya ya tumpang tindi dengan tanah yang ada di sertifikat ini tunjukkan jadi sebetulnya ini kisi-kisi mas ya karena dia pernah gugat orang lain terkait lahan tersebut sebenarnya dasar dasar mereka klaim tanah itu karena ada pembelian kwitansi tapi kwitansi ini salah alamat wilayah di Tanjung Jabung Barat oh ya ini Tanjung Jabung Timur ini Tanjung Jabung Timur makanya digugatan dia terhadap petani yang lain itu sampai sampai di makamah konstitusi ditolak karena salah alamat lahannya nah tapi maksudnya beginilah kan harusnya ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa subjek hukum di Indonesia itu kan apa orang perusahaan ya dan perusahaan itu kan juga digerakkan oleh orang iya kalau kita mau berusaha di Indonesia ya taat aturan hukum lah jangan kita nggak taat aturan hukum terus yang kedua pemerintah juga kalau melihat hal-hal seperti ini harus berpihak kepada rakyat oh iya jangan berpihak kepada orang-orang yang ataupun perusahaan-perusahaan yang semenang-menang karena nanti kalau begini ceritanya ya masyarakat itu semuanya nanti bakal terjajah lagi kayak zaman company nah cuman kali ini yang jajah justru bukan company tapi orang-orang Indonesia yang menggunakan perusahaan nggak boleh juga begitu oke setuju dan ini kita juga percaya lah dan Jambi itu wilayahnya Partai Amaret Nasional tuh ya nanti kita kita dan intinya juga satu ini kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini kan mereka juga berdua berpihak juga pada Wong Cilik udah pasti dong hal-hal seperti ini yang akan dibereskan kan kemarin kita juga sama satu anggota juga yang bela beliau di Mahkamah Konstitusi jadi mudah-mudahan ketika suara suara seperti didengar ya bisa dapat atensi lah gitu ya kalau kita sih nggak minta di bela kita minta setiap pejabat pemerintahan tuh bekerja sesuai undang-undang aja profesional aja kita nggak pernah minta di bela ya setuju oke kalau gitu guys kasih komentar apakah kalian juga ada yang pernah mengalami masalah-masalah yang sama seperti ini di negara tercinta ini tulis di komen dan kita lihat nanti setelah ini ada perkembangan apa ya ya mas oke ada yang disampaikan secara pribadi lagi ya mudah-mudahan dari kasus ini kalau misalnya nanti memang terutama aparat aparat pendegak hukum ya karena kan mereka kuncinya ya kalau tadi yang Mbak Mertin katakan semua ini sudah berdasarkan hukum ya mohon ditegakkan dan tentunya mudah-mudahan ini juga menjadi tonggak pendegak hukum yang lebih baik di bawah pemerintahan yang baru nih nah ini kan bisa jadi kedepannya nanti yang lain-lain kasus yang serupa juga mudah-mudahan nggak hanya disini nih berhenti tapi ini bisa menjadi barometer kedepannya kalau ada kasus-kasus serupa bisa diselesaikan dengan baik jadi itu aja siap oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam